Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ketangkasan domba garut Karena ini lumayan ramai ya untuk di channel saya khususnya di short Jadi biar teman-teman tahu sedikit tentang domba garut Yuk kita simak videonya Eits teman-teman sebelum memulai videonya jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share ya teman-teman Ya itu hitung-hitung untuk mensupport saya ya teman-teman ya Dan makasih juga teman-teman yang udah ngeklik video ini Langsung aja kita ke videonya ya Domba garut adalah hasil persilangan dari domba lokal Domba capstead dari Afrika Selatan Domba marino dari Australia Domba-domba ini awalnya diburu secara liar sampai akhirnya diternakan oleh manusia Domba jawa ekor gemuk sudah ada sejak lama Sebagai jenis domba lokal Domba marino dibawa oleh pedagang Belanda ke Indonesia Sedangkan domba capstead didatangkan dari pedagang Arab ke Tanah Jawa sekitar abad ke-19 Hewan ini juga merupakan jenis domba tropis bersifat prolific Yaitu dapat beranak lebih dari dua ekor dalam satu siklus kelahiran Dalam berada satu tahun, domba garut dapat mengalami dua siklus kelahiran Domba ini memiliki berat badan rata-rata di atas domba lokal Indonesia lainnya Domba garut jantan dapat memiliki berat sekitar 60-80 kg Bahkan ada yang dapat mencapai lebih dari 100 kg Sedangkan domba garut betina memiliki berat antara 30-50 kg Populasi domba garut terbesar di Indonesia tentunya ada di wilayah Provinsi Jawa Barat Dengan lokasi daerah penyebaran antara lain Garut, Majalengka, Kuningan, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Semedang, Indramayu, dan Purwakarta Bila dicermati, tanduk domba garut berbentuk khas berbeda dengan domba lain Sedikitnya ada empat bentuk tanduk yang menjadi favorit para penghobi domba Yakni bentuk gayor, golong tambang, leang, dan ngabendo Penamaan tersebut menunjukkan perbedaan bentuk dan arah tumbuh tanduk Supaya tanduk domba hitam mengkilap Peternak biasanya mengoleskan minyak kemiri atau minyak kelapa pada tanduk domba Ciri lain domba garut yaitu telinganya yang rumping atau Nga daun hiris dan ekor nga buntut berit atau nga buntut bagong Domba merupakan salah satu hewan yang sangat dekat dengan manusia Karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari Di Indonesia, tradisi seni ketangkasan domba Meski demikian, banyak orang yang lebih mengenal hewan ternak domba garut Sebagai domba aduan yang berlaga di arena adu ketangkasan Ketangkasan domba garut menjadi salah satu pertunjukan Berorientasi seni budaya yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Garut Seni ketangkasan domba ini bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Garut Sejarah seni ketangkasan domba garut konon bermula sejak abad ke-19 Saat Kabupaten Barut dipimpin oleh Bupati Suryakanta Legawa pada sekitar tahun 1815 sampai 1829 Berdasarkan berbagai informasi maupun penuturan dari para sesepuh Cikal bakal domba garut yang kerap diadu ketangkasannya tersebut berasal dari domba milik sang bupati yang bernama Sitoblo Sitoblo adalah hasil perkawinan domba jantan yang bernama Siwadewa Yang bernama Si Dewa Dan domba betina pemberian saudara seperguruan Bupati Suryakanta Yang bernama Si Lenjang Dikatakan domba tangkas karena memiliki seni ketangkasan yang dipadukan dengan seni penjaksilat Dan dikatakan domba laga karena berlaga di lapangan yang menarik perhatian orang Banyak serta memiliki unsur seni yang indah dipandang Setelah berdirinya himpunan peternak domba kambing Indonesia atau HP DKI Istilah adu dihilangkan karena kata adu dinilai lebih identik dengan perjudian Dalam satu pertandingan biasanya terdapat tiga juri Wasit dan Boboto Pertandingan juga diiringi lantunan musik yang dimainkan oleh para nayaga Domba dibagi menjadi tiga kelas yaitu A, B, dan C C diperuntukkan untuk bobot kurang dari 65 kg B diperuntukkan untuk bobot 65 kg sampai dengan 75 kg Dan A diperuntukkan untuk bobot melebihi 75 kg Saat ini terdapat kurang lebih 400 ribu domba Garut yang dibelidayakan pada 18 kecamatan di kota maupun kabupaten Garut Domba ini juga diternakan penghobi domba tangkas di wilayah Priangan Terutama Bandung, Bogor, dan sekitarnya Selain untuk ketangkasan, domba Garut juga dipelihara untuk diambil dagingnya Di sisi lain, domba Garut juga menjadi salah satu ajang investasi Karena domba yang memiliki banyak prestasi dapat dijual dengan harga yang terbilang tinggi Ya mungkin ini aja ya teman-teman Sedikit pengetahuan tentang domba Garut Apabila saya salah dalam menyampaikan mohon di koreksi Ataupun teman-teman bisa komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa sebelum teman-teman menyelesaikan video ini Jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman Kalau bisa dan berkenan di subscribe channel youtube saya Dan instagram saya ilhamahmad Ada juga tiktok namanya ilhamahmad juga Bisa dilihat di deskripsi Saya akhiri bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton